halo halo guys welcome to channel ayat nc sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya berni tinggal sama update-up update mimin iklan aja di skip aja mimin oke ini mending aja ya guys Oh katanya ini komiknya wawan kan siwawan nanya eh kenapa si Han mau sama Wanwan semua yang pemberian mau gitu apakah gara-gara kuehnya jadi sekarang si Wanwan mau si Yehan bebas bebas memilih apa yang Yehan mau gitu loh guys selain itu jangan ikut serta dalam pertarungan Veros Alliance katanya gitu guys pastinya tidak ada kemungkinan untuk berhubungan dengan iblis wanita itu jadi si Wanwan ini di disuruh jangan deket-deket sama eh si Baifeng guys kan si Wanwan nanya eh bak menurutmu gimana Baifeng itu yang dari Veros Alliance suka tersihan eh jangan deket-deket sama dia gitu oh dia bukan orang baik enggak tahu sih Baifeng itu dia adalah si Wanwan si Han enggak tahu guys sayang sejak kita mulai bertemu sepertinya aku selalu memaksamu apa kamu membenciku kata Wanwan gitu guys sebenarnya kalau kamu memang tidak menyukaiku kamu tak perlu memasakkan diri katanya gitu guys bagaimana kau bisa tahu kalau aku enggan katanya gitu guys itu juga karena sobbing dan ngelamatkanmu katanya gitu Bukankah kamu mau pergi bersamu karena kue biji bijennya juga katanya gitu guys lalu karena aku memberimu sekantong permen popping kamu setuju dan berkata iya malam itu kata si Wanwan gitu guys apakah hal tersebut yang kau pikirkan kata si Han gitu guys iya sebenarnya aku selalu ingin bertanya padamu kenapa kamu begitu menyukai biskuit dan permen popping kayak gitu faktanya aku benar-benar mabuk saat itu dan aku menyangka jika aku menukar sekantong permen popping denganmu dan aku rela tidur denganmu katanya gitu guys kata Wanwan ini jadi menurut Wawan si Han mau karena makanan yang si Wan memberiin bukan karena si Wanannya guys gitu sekarang kamu bebas kamu bisa makan apapun apapun yang kamu mau dan melakukan apapun yang kamu mau kata Wan gitu guys kamu bisa membeli barang-barang itu ada dimana saja katanya bukan barang-barang langka itu katanya gitu apa kamu ingin tahu kenapa tentu saja aku ingin tahu kata si Wanwan gitu guys karena apapun yang kamu berikan kepadaku sebagai imbalannya aku akan mengatakan iya kata si Han gitu guys jadi apapun yang si Wan kasih pasti akan ngomong iya gitu itu karena dia suka sama Wanwan guys sih..أنara ter Fairy ngomong.. kemudian itu Raspberry dari Terimakasih selamat menikmati sekarang saat itu tentang cita memang penuh dengan liku-liku guys kenangan saat ini semuanya begitu detail bahkan detail terpecil pun bisa diingat kata Wanwan mungkinkah semua ingatanku bisa dipulihkan kali ini si Wanwan berusaha keras dia gali-gali ingatannya biar bisa ingat semua dan pulih gitu guys disini kakeknya sebagai pemimpin serekat seni beladiri ngasih tugas Wanwan yang berat guys terus tiba-tiba dia ingat penusukan itu guys jadi kakeknya itu berusaha membunuh Wanwan gitu jadi Wanwan waktu terluka dia itu kabur tapi melarikan dirinya ke si Yehan nah dengan penuh luka-luka-luka gitu pas mimin baca novelnya dia minta tolong sama Yehan suruh bawa pergi dia terus akhirnya si Wanwan dibawa pergi tuh ke Cina nah di Cina si Wanwan kayak mentalnya agak terusik gitu loh guys jadi dia berusaha nyakitin diri dia sendiri jadi perusaha ingin bunuh diri gitu loh guys karena mungkin kakeknya ini ingin kekuatannya Wanwan untuk menguasain seluruh dunia kakeknya itu punya misinya itu guys jadi sebenernya di reklam ini kakeknya guys kalau menurut novel ya mimin ngasih bocoran dikit itu ternyata kakeknya nah pas nanti di akhir itu pertarungan Wanwan sama kakeknya tapi ntar yang kalah tuh kakinya guys karena Wanwan ilmunya udah ilmu seni bela dirinya udah di atas kakeknya karena udah banyak-banyak belajar lagi akhirnya nanti si Wanwan sama si Yehan nikah tapi nikahnya di Cina dan Kaisarji akhirnya menghembuskan nyawanya tapi sebelum itu dia bakal ngasih rekaman ke si Wanwan pas di acara pernikahan tuh dikasih tuh rekamannya guys terus tapi dia bilangnya Wanwan bukan Woreless Alliance eh bukan Woreless Ni karena dalam hatinya Kaisarji Woreless Ni ini tetep tunangannya dia jadi dia walaupun manggil Wanwan itu anggap Wanwan itu orang lain mungkin dianggap adik tapi kalau Woreless Ni itu udah ada di bagian di hatinya si Kaisarji itu cinta sejatinya dia ya gitu loh guys nah Mimin balik lagi ya kesini akhir-akhir ini keadaannya menjadi sangat kacau dan negara merdeka ini mungkin akan berada dalam kekacauan kenapa? ini bakal nanti next episode bakal seru banget karena si Ye Han dia nyerang keluarga karena kan si Ye Han gak pas dikasih tau sama anak buahnya kalau si Woreless Ni itu Baifeng Baifeng pacarnya dia kekasihnya dia kekasih kecilnya dia ternyata adalah Woreless Ni dan isunya Woreless Ni ini punya anak anaknya Kaisarji nah marah adalah disitu si Ye Han jadi apa namanya jadi merasa dia merasa tertipu dia kan karena dia gak tau kalau si Tantang itu anaknya dia nanti dia bawa semua pasukannya itu nyerang keluarga Ni gitu loh guys pas pas udah datang ke keluarga Ni orang tuanya Wan Wan bingung dong ada apa nih Kaisarji itu apa namanya Asura datang sini sama bawa-bawa pasukannya gitu terus si Asura cuman bilang serahkan Wan Wan kirain tuh yang bikin masalah terus kakaknya Wan Wan ya udah diomelin tuh si kakaknya ternyata bukan bukan aku kayak gitu semua bukan aku kata kakaknya si Wan Wan itu nanti dia guys pas dibilang si dia pengen Wan Wan akhirnya lega tuh kakaknya tuh ternyata anak kesayangan ibu kata aja gitu kan anak kesayangan mommy gitu kata aja guys terus udah kayak gitu ibu sama ayahnya si Wan marah dong mau ngapain dia ngambil mau ngambil si Wan Wan gitu ntar gimana kelanjutannya besok pasti adegannya paling-paling seru mungkin di novel sedikit tapi agak panjang ya guys